Ikmomin, ya oke teman-teman, balik lagi sama Bafi nih, kan Bafi punya berita yang cukup menarik nih Oke, jadi disini ofisial dari Honkai Starrel sudah merilis lagi dia teman-teman untuk karakter drip marketingnya nih Dan untuk drip marketingnya ini kemungkinan yang terakhir ini ya untuk karakter bintang 4-nya nih Oke deh, langsung aja ya kita lihat untuk karakter drip marketing bintang 4-nya nih Dan ini dia teman-teman untuk karakter drip marketing di versi 2.5 untuk karakter bintang 4-nya nih Disini ada si Moze ya Wah ini si Moze, Bafi juga nggak pernah dengerin ya di story Sama seperti Lingsha kemarin ya Coba kita lihat disini Moze ini adalah karakter bintang 4 dengan elemen petir ya, listrik lightning Dan juga untuk petnya sendiri adalah Hon, wih lightning Hon ya Wah menarik nih karakter lightning Hon ya Satu-satunya ini karakter lightning dengan pet Hon, satu-satunya nih cuma si Moze doang ya Wah kira-kira bakal kayak gimana ini kitnya nih, lightning Hon ya, penasaran nih Bafi nih Untuk splash art, wah ini sih keren banget ya si Moze untuk splash artnya Nah, desain karakternya sendiri kayak assassin gitu teman-teman Disini dia pake hood, rambutnya putih abu-abu gitu ya kayak si Kailus Dan untuk senjata disini dia pake dagger ini ya Oke, kayak si sampo gitu-gitulah ya pake dagger Lalu untuk background, hmm disini si Moze-nya kayak berjalan Terus ada apa ini? Kayak meja ya, ancur disini terbakar juga Abis itu disini ada kayak bayang-bayangannya si Moze ini ya Tuh ada yang dirantai juga ini, wah kenapa ini si Moze ini ya Abis itu di paling belakang disini ada bayang-bayang atau siluetnya si jenderal hebat ini ya Jenderal hebat dari Shanzhou Yaoqing ya, yaitu si Feixiao nih Hmm, punya hubungan apa ini ya? Si Moze sama si Feixiao nih Apakah si Moze ini juga berasal dari Shanzhou Yaoqing kali ya? Oke, kita cari tau lebih lanjut ya dengan membaca karakter deskripsinya nih Ada orang yang diam karena tidak memiliki keinginan Ada yang diam karena merasa tidak memiliki pemikiran Sementara aku diam karena aku tidak ingin bicara saja Hmm, oke jadi si Moze ini karakternya pendiam ya Wah, cool abis ya ini si Moze ya Lanjut, seorang pengawal bayangan dari Shanzhou Yaoqing Yang pendiam dan penyendiri Uh, oke oke Jadi si Moze ini adalah pengawal bayangan dari Shanzhou Yaoqing ya Pantesan Pantesan di splash artnya di paling belakang ada gambarnya si Feixiao ya Ternyata dia ini pengawal bayangan dari Shanzhou Yaoqing teman-teman Terus katanya si Moze ini pendiam dan juga penyendiri Oke, oke Ahli dalam menangani urusan intelijen dan hal-hal yang bersifat rahasia Dia jarang muncul di hadapan orang lain saat Moze menunjukkan kehebatannya Itulah saat musuh-musuhnya menyambut kematian Dia menguasai metode pembunuhan yang beragam dan sangat terobsesi dengan kerapian dan keteraturan Ya, 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 ini si Moze asasin banget sih ya dari deskripsinya ya Dia ini ahli dalam urusan intelijen teman-teman dan juga hal-hal yang bersifat rahasia ya Ya udah kayak intel lah ya ini Terus katanya si Moze ini juga jarang muncul di hadapan orang lain Dan ketika si Moze ini menunjukkan kehebatannya Katanya musuhnya udah auto-tewas lah ya Langsung menyambut kematian ini katanya nih Terus sebagai asasin katanya Moze ini sangat ahli ya dalam metode pembunuhan teman-teman Katanya disini metode pembunuhannya beragam ini ya Lalu katanya Moze ini sangat terobsesi dengan kerapian dan juga keteraturan Wih, ini udah kayak Levi ini ya Jadi si Moze ini kalau ngekill dia harus rapi banget ya Perfect gitu loh, harus perfect banget Perfectionis sekali ini ya si Moze ya Oke, jadi itu deh ya untuk karakter drip marketing di versi 2.5 Untuk karakter bintang 4-nya ya Yaitu si Moze Karakter bintang 4 dengan elemen lightning Dan juga memiliki pet sebagai Han Wah asli ini menarik sih untuk si Moze ini ya Soalnya lightning Han nih Karakter pertama dengan elemen lightning dan juga pet Han Asli, Barfi penasaran banget ini dengan kitnya nih Terus Barfi juga penasaran dengan story-nya sih ini ya Sebagai pengawal bayangan dari Shanzhou Yaoqing tenun Gimana ceritanya dia sebagai asasin juga Barfi penasaran sih Terlebih lagi hubungannya dia dengan Feishao ya Karena kayaknya mereka ada hubungan tersendiri gitu kan Kalau nggak ada hubungan nggak mungkin Displace artnya nggak ada gambarnya si Feishao nih Pasti mereka ada hubungan ini Asli, Barfi penasaran banget ini dengan story-nya Feishao dan juga Moze nih Oke datang-datang segitu aja untuk berita kali ini Gimana menurut kalian dengan karakter drip marketing Untuk karakter bintang 4-nya nih Di versi 2.5 Yaitu si Moze Coba atur silah menter Dan ya sampai-sampai di video-video yang berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax